Intro Munas Tarjih ke-32 dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Aida Nasir di Kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan pada 23 Februari lalu. Sekitar 300 pimpinan Majelis Tarjih se-Indonesia hadir juga perwakilan dari pimpinan pusat Asia. Aida Nasir menekankan pentingnya gerakan Islam berkemajuan yang moderat dan menghargai kemajemukan. Kemudian yang berdua, Munas Tarjih terus orang-orang yang menghargai kemajemukan dan menghargai kemajemukan dan menghargai kemajemukan. Dalam Munas Tarjih ini ada tiga poin penting yang dibahas oleh peserta yang dibahas dalam sindang komisi. Di antaranya pendabungan Manhat Tarjih bagi Muhammadiyah. Kemudian Wakaf Kontemporer yang membahas ketentuan fikih Wakaf Tunai, Wakaf Pasar Modal, Wakaf Pasar Uang, dan Wakaf Asuransi. Kemudian topik lain yang dibahas adalah Kalender Hijriah Global Tunggal. Topik ini berkaitan dengan langkah Muhammadiyah untuk mengajak seluruh dunia agar menggunakan kalender Hijriah Tunggal. Jadi ada tiga isu yang diangkat dalam Mas Tarjih 32 di pekajangan ini. Yang pertama itu menyusun pedoman disat Muhammadiyah tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Artinya Majelis Tarjih sudah menyebabkan ini untuk menerapkan kalender Global Tunggal Dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Mudah-mudahan tahun Hijriah yang akan datang dapat diterapkan. Yang kedua juga menghasilkan keputusan tentang wakaf kontemporer. Nah ini masalah wakaf juga sangat penting sekali karena Muhammadiyah banyaknya wakaf. Wakaf itu harus diperolah secara efisien dan terutama diperolah dalam bentuk wakaf produktif sehingga menghasilkan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai Manhat Harji. Manhat Harjih ini merupakan sistem pemahaman keagamaan dalam Muhammadiyah. Jadi dirumuskan bahwa sistem pemahaman keagamaan dalam Muhammadiyah itu terdiri dari empat komponen. Yang pertama ada wawasan-wawasan. Jadi ketika bertarjih itu kita jelas wawasan dari arah ini. Kemudian ada sumber-sumber di Alpupan dan Sena dan sumber-sumber lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang sudah biasa diceramakan di lingkungan Muhammadiyah yaitu bahayani, keurahani, 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 keurahani. Jadi apabila ada kasus, mana? Itulah tiga hal yang dalam guna sekali ini diputuskan. Berarti Muhammadiyah sendiri akan mulai membuat kalender itu dalam bentuk almana yang dipublikasikan ke jamaah Muhammadiyah? Ya, dibuatnya sudah 100 tahun ke depan. Jadi sampai tahun 1543 atau 2119. Memang dikeluarkannya mungkin tidak secara keseluruhan, dikeluarkan periodik. Sambil hasil-hasil yang sudah dibuat itu terus dipelajari dan kalau ada kesalahan dikoreksi. Jadi sudah satu abad kalender yang tersusun. Jadi tidak usah berdebat lagi, sudah ada. Terus mulai diaplikasikan itu sejak kapan itu, Prof? Rencananya tahun hijriah yang akan datang, 1446. Terus mengenai wakaf yang kontemporer, Prof. Kira-kira pertimbangannya apa? Sepertinya itu kan menyangkut dengan saham, suku, seperti itu. Apakah melihat potensi wakafnya di situ besar atau melihat teknologinya yang lebih muda atau bagaimana, Prof? Ya, saya kira bisa keduanya. Bagaimana kita wakaf itu menjadi wakaf yang produktif, menghasilkan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, pembiayaan, baga-baga pendidikan. Ya, pokoknya wakaf itu produktif, menghasilkan nilai tambah. Ketiga poin di atas sudah berdispakati oleh seluruh peserta dalam munas tajih tersebut. Dan Mamadiah akan melaksanakan semua keputusan itu, termasuk penggunaan kalir hijriah tunggal yang mulai digunakan pada tahun depan. Tim TVMU memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.